Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Ultraman. Ini adalah bagian yang ke-9. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ke-8, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Ultra Guard Island, Avengers dan Ultra Guard baru saja mendengar kabar tentang kemunculan dua Kaiju, yaitu Eleanor Taz dan Tero Cilus. Dengan demikian, mereka semua harus membahas kembali rencana mereka. Sam Wilson menetapkan bahwa Tony Stark akan tetap berada di Ultra Guard Island untuk memodifikasi Mad Mecha Jack. Shin Hayata akan berangkat ke kota dan menjadi Ultraman demi menghentikan Kaiju. Sedangkan para hero lainnya akan mendatangi markas USP untuk mencuri energi Morhem. Tentang pembagian tugas tersebut, Carol Danvers mengaku ingin ikut melawan Kaiju. Carol mengingatkan bahwa Jack tidak bisa ikut membantu Ultraman. Sebab robot itu akan ditambahi senjata spesial buatan Tony. Padahal ada dua Kaiju yang harus dihadapi. Ultraman akan mengalami kesulitan melakukan pertarungan itu sendirian. Shin mengapresiasi tawaran bantuan Carol tersebut. Tetapi Shin merasa ragu sebab Carol tidak berukuran raksasa. Maka Carol meyakinkan Shin bahwa itu bukanlah suatu masalah. Pada akhirnya, Carol membawa Shin terbang meninggalkan Ultra Guard Island. Sedangkan para hero terkecuali Tony Stark berangkat dengan menaiki pesawat Ultra Guard yang dikemudikan oleh Janet Van Dane. Seusai kepergian mereka, Tony berbicara dengan Kiki Fuji. Tony bilang Kiki harus berinisiatif ikut pergi kalau ingin beraksi juga. Tetapi Kiki mengaku memang tidak berangkat karena tidak punya kekuatan super. Tentang hal itu, Tony lantas mengingatkan bahwa dirinya juga tidak punya kekuatan super. Jadi dia memanfaatkan teknologi. Tony yakin Kiki sebenarnya bisa melakukan hal serupa. Kiki berteman dengan ilmuwan hebat seperti spesialis ide. Serta memiliki akses pada teknologi Kato. Meskipun begitu, Kiki menjawab saat ini semua orang sedang sibuk memikirkan hal lainnya yang lebih penting. Untungnya Tony bersedia memberikan bantuan. Dia mengaku akan membuatkan sesuatu untuk Kiki. Di markas USP Jepang, Avengers telah tiba. Miles Morales dan Janet memasuki dua jalur ventilasi berbeda. Sementara itu Sam Wilson dan Peter Parker menunggu sambil mengobrol. Ujung-ujungnya Miles dan Janet tiba di ruang kendali. Dan melumpuhkan petugas USP di sana. Mereka pun leluasa membuka pintu supaya Sam dan Peter bisa masuk. Walaupun begitu, dibalik pintu ternyata sedang ada banyak agen USP. Begitu melihat ada penyusup, para agen ini bergegas menodongkan senjata mereka. Jadi Sam bersama Peter pun harus berjuang mengalahkan para agen ini agar bisa lewat. Di tengah kota, Carol Danvers telah tiba bersama Shin Hayata yang kemudian berubah menjadi Ultraman. Secara mengejutkan, terungkaplah bahwa Carol bisa mengakses komunikasi Shin dengan Ultra. Carol sendiri mengaku dirinya memang mampu merasakan dan berinteraksi dengan bermacam-macam energi. Termasuk energi yang menyatukan Shin dengan Ultra. Carol lalu mengaku iri dengan mereka berdua. Seperti Ultraman, Carol merupakan penghubung antara dua spesies berbeda. Sebab Carol merupakan keturunan campuran manusia dan Kree. Tetapi Carol hanya sendirian dalam peran tersebut tanpa ditemani orang lainnya. Sambil mulai mencekik Eledortas, Ultraman mengakui kehebatan Carol. Menurut Ultraman, Carol melambangkan segala yang terbaik dari spesies manusia dan Kree. Selain itu, Ultraman yakin Carol pasti menginspirasi orang-orang lainnya untuk mengikuti jalan terbaik juga. Sedangkan Carol sendiri berharap semua itu memang benar. Lalu dia terbang meninju Tero Cilus. Kemudian sembari membanting Eledortas, Ultraman mengingatkan bahwa mereka harus secepatnya mengalahkan kedua Kaiju. Agar bisa segera membantu rekan-rekan mereka yang lain. Di markas USP, Sam Wilson dan Peter Parker telah berhasil melumpuhkan para agen USP. Dan berkumpul bersama Miles Morales dan Janet Van Dane. Kini mereka semua telah memasuki ruang penyimpanan banyak wadah berisi energi Morhaime. Namun mereka dipergoki oleh Morhaime sendiri. Awalnya Sam memperingatkan Morhaime untuk tidak bertindak nekat menghentikan Avengers. Sebab semua bawahan Morhaime di markas itu sudah dikalahkan. Kata-kata Sam ini tidak membuat Morhaime takut sama sekali. Sebab Morhaime telah menyiapkan pertahanan lainnya. Dia menggerakkan beberapa alat yang tiba-tiba menembakkan energi pada para hero. Peter, Miles dan Janet terkena energi tersebut dan langsung terjatuh pingsan. Sedangkan Sam tetap bertahan. Sebab dia mampu dengan sigap menghalangi energi itu memakai tamengnya. Berikutnya Morhaime menantang Sam. Maka Sam melompat menerjangnya sehingga terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini, Morhaime menghantam Sam dan menembakkan energi sehingga Sam terpojok. Untungnya muncul bantuan yaitu Kiki Fuji yang mengenakan armor Iron Man. Rupanya Tony memang membuatkan armor untuk Kiki. Tony sendiri saat ini masih berada di Ultra Guard Island. Tapi dia juga berkomunikasi dengan Kiki. Begitu melihat Kiki, Morhaime berusaha menerjangnya. Maka Sam melemparkan tameng pada Morhaime. Sehingga dia terjatuh. Setelah itu, Kiki mencoba memakai cara selain kekerasan. Kepada Morhaime, Kiki mengungkapkan ada makhluk yang akan mengkonsumsi bumi. Morhaime juga akan ikut mati jika itu terjadi. Demi menghentikan makhluk tersebut, dibutuhkan tangki berisi energi Morhaime. Tak disangka, Morhaime justru bersedia mengabulkan permintaan tersebut. Rupanya teknologi yang diatur Morhaime juga sudah mendeteksi kedatangan Galactus. Walaupun Morhaime memang belum sepenuhnya tahu Galactus itu apa. Kini Morhaime menegaskan dirinya tidak akan membiarkan bumi dimakan begitu saja oleh Galactus. Dia mengaku selama bertahun-tahun telah melakukan banyak upaya untuk membersihkan bumi. Dia tidak mau segala upaya itu menjadi sia-sia. Karena itulah, dia rela membiarkan energinya diambil. Meskipun begitu, sambil berjalan pergi, Morhaime menekankan bahwa ini bukanlah akhir dari permusuhan dirinya dengan Ultra Guard. Apabila permasalahan Galactus sudah usai, Morhaime akan membantai Ultra Guard termasuk Kiki. Di tengah kota, Ultraman dan Carol Danvers masih belum berhasil mengalahkan Eledortas dan Tero Cilus. Ini merupakan situasi yang sangat gawat. Apalagi Ultra mengingatkan Shin bahwa sisa waktu dalam wujud Ultraman tinggal sedikit lagi. Tentang masalah itu, Shin bilang mereka sebenarnya bisa mengeluarkan spesium beam. Sayangnya, serangan tersebut hanya bisa diarahkan pada satu Kaiju. Nantinya, Ultraman akan kembali ke wujud manusia. Sedangkan satu Kaiju lainnya masih akan tetap menjadi ancaman. Begitu mendengarnya, Carol meminta Ultraman menembakkan spesium beam padanya. Awalnya, Ultraman tentu bingung dengan ide Carol tersebut. Maka Carol mengingatkan bahwa dirinya punya kekuatan mengatur energi. Dia meminta Ultraman percaya saja padanya. Ujung-ujungnya, Ultraman bersedia percaya dan menembakkan spesium beam pada Carol yang mampu menyerap serangan tersebut. Lalu mengalirkannya menjadi energi dasyat, kedua arah berbeda pada Eledortas dan Tero Cilus. Berkat tindakan ini, kedua Kaiju itu pun mati. Setelah mengerahkan spesium beam, Ultraman berubah kembali menjadi Shin Hayata yang langsung terjatuh. Dengan sigap, Carol pun menahan jatuhnya, lalu terus terbang membawanya menuju Ultra Guard Island. Di sana, spesialis ide bertanya pada Tony Stark apakah pemasangan senjata tambahan pada Jack sudah beres. Ide memang sangat berharap pekerjaan Tony telah rampung, sebab mereka kehabisan waktu. Di ruangan lainnya di Ultra Guard Island, Shin yang sudah datang sekarang berkumpul bersama Sam Wilson, Peter Parker, dan Janet Van Dane. Mereka semua menerima kabar sangat buruk, yaitu Galactus telah tiba di bumi. Karena bahaya Galactus ini, Janet menegaskan bahwa para penduduk kota harus dievakuasi. Dia mengusulkan untuk merekam dan menyebarkan video pemberitahuan pada para warga. Sam setuju dengan ide tersebut. Dia pun terfikir untuk meminta Ultraman berbicara dalam video tersebut. Sayangnya, Shin bilang Ultraman tidak bisa melakukannya. Morhaim melalui USP telah menyebarkan propaganda yang membuat citra Ultraman menjadi sangat buruk. Morhaim mengumumkan bahwa Ultraman sudah membelot dan berbahaya. Akibatnya, masyarakat tidak akan percaya pada kata-kata Ultraman. Karena masalah tersebut, pada akhirnya Sam lah yang berbicara dalam video. Dia memperkenalkan dirinya, lalu memberitahukan bahwa para hero akan berjuang mengatasi ancaman dari raksasa angkasa yang telah tiba. Sam meminta orang-orang untuk tidak panik, melainkan harus pergi meninggalkan kota dengan tertib. Seusai pidato ini, Shin mengaku terkesan dengan wibawa Sam sebagai pemimpin. Shin lantas bertanya bagaimana Sam bisa melakukannya. Sam sendiri mengaku menjadi pemimpin memang tidaklah mudah. Apalagi pada masa awal dia memperoleh peran tersebut. Ada banyak orang yang berusaha menjatuhkannya. Tetapi Sam tidak menyerah begitu saja. Dia terus berjuang walaupun menemui kesulitan. Sam menjelaskan bahwa Shin harus berdiri dengan bangga. Tidak menyembunyikan apapun dan hidup dengan menjalankan prinsip yang diyakini. Dengan melakukan semua itu, seiring waktu orang-orang akan melihat Shin sebagai panutan yang ingin mereka ikuti. Sam yakin waktunya akan datang bagi Shin untuk memegang peran tersebut. Nasihat ini membuat Shin menganggap Sam sangat keren. Berikutnya, Shin berbicara dengan Ultra yang membahas tentang Galactus. Ultra mengingatkan bahwa Galactus merupakan makhluk berakal. Sebelum memilih jalan kekerasan, Ultraman harus lebih dulu mencoba mencari solusi yang damai. Walaupun menganggap Galactus bukan pecinta damai, Shin bersedia setuju dengan kemauan Ultra. Dia akan membiarkan Ultra memegang kendali atas Ultraman untuk berbicara dengan Galactus. Sesuai rencana ini, Shin kemudian berubah menjadi Ultraman dan menemui Galactus yang sedang mengatur mesinnya untuk mengkonsumsi bumi. Begitu melihat Ultraman, Galactus mengaku sudah mendapat sedikit informasi tentang bangsa Ultra semenjak memasuki universe ini. Sedikit informasi tersebut menurut Galactus cukup menarik. Kini Galactus penasaran kenapa ada Ultra di bumi. Jawaban dari Ultraman adalah untuk melindungi planet ini. Berikutnya giliran Ultra yang bertanya kenapa Galactus ingin melahap bumi dan memberikan penderitaan besar bagi para pengguninya. Galactus pun membeberkan bahwa dirinya semata-mata hanya ingin makan agar bisa terus hidup. Namun Galactus tidak peduli jika aktivitas makannya menimbulkan kematian banyak makhluk. Galactus mengungkapkan bahwa dirinya terhubung dengan struktur universe asalnya. Apabila dirinya mati maka universe asalnya juga akan ikut menyusul menuju kematian. Karena itulah aktivitas konsumsinya harus tetap dilakukan. Begitu mendengarnya Ultraman berjanji akan mencarikan makanan lain bagi Galactus asalkan Galactus bersedia membatalkan niatnya melahap bumi. Sayang sekali Galactus tidak mau mengabulkan permintaan tersebut. Dia mengaku sudah sangat lapar dia harus makan sekarang sehingga tetap akan mengkonsumsi bumi. Karena upaya diplomasi telah gagal Ultraman pun memutuskan berjalan meninggalkan Galactus dan melesat terbang pergi. Dalam perjalanan ini Ultra berbicara dengan Shin Hayata. Ultra mengaku bersedih dengan penolakan Galactus. Dia menyesalkan makhluk kosmik tua semacam Galactus tidak mau memilih jalan damai. Shin pun berusaha menyemangati Ultra. Dia mengingatkan bahwa perjuangan membantu umat manusia memang tidaklah mudah. Pada akhirnya Ultraman berubah kembali menjadi Shin yang turun di dekat Jack serta menemui Avengers dan Ultra Guard. Rupanya mereka semua memang telah tiba di kota dan dari tadi bersiaga. Kepada mereka Shin mengabarkan kegagalan Ultraman membujuk Galactus. Karena tak ada pilihan lain Shin bilang Ultraman siap untuk bertarung melawan Galactus. Sedangkan Sam Wilson mengaku tidak terkejut dengan sikap Galactus tersebut. Sambil berjalan bersama Shin, Sam lalu memohon maaf sebab adanya ancaman Galactus di universe ini berasal dari universe asalnya. Meskipun begitu, Sam bersyukur Ultra Guard bersedia beraksi bahu-membahu bersama Avengers demi mengatasi masalah ini. Karena itu, Sam memberikan pengumuman penting. Mulai sekarang, para anggota Ultra Guard termasuk Ultraman dan Ultra Seven merupakan bagian dari Avengers. Kini mereka semua siap berjuang demi menghentikan Galactus. Cerita Ultraman berlanjut dalam komik Ultraman Avengers isu 3 yang akan terbit pada akhir Oktober 2024. Jangan menunggu videonya dari kami karena kami memang tidak akan pernah membuat videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.